Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era new normal ini sedang melanda kita. Melanda kita sebagai praktisi desainer. Nah, gimana sih? Gimana sih nanti? Proses arsitek ini dikaitkan dengan new normal ini yang kita harus terpaksa bekerja di rumah, yang kita harus kemudian melakukan aktivitas di rumah, enggak bisa ketemu klien, enggak bisa ketemu klien, enggak bisa survei asisting, bahkan survei asisting sulit di masa pandemi ini. Enggak bisa kerja di kantor, semuanya dilakukan di aktivitas di rumah. Dan new normal ini juga merubah perilaku-perilaku pengguna desain. Misal, orang-orangnya enggak bisa keluar, orang-orang masyarakatnya kemudian gimana caranya mendesain aktivitasnya itu di rumah. Nah, itu akan dibahas oleh pemateri kita, Mas Rahmat Hidayat. Sebelumnya, teman-teman sekalian, Muslim Rancang Bangun ini sebuah, saya jelaskan singkat saja tentang Muslim Rancang Bangun. Jadi, ini komunitas desain yang menjebatani antara profesional, sama pelajar, sama praktisi, dan orang-orang umum untuk membahas tentang arsitektur Islam. Untuk membahas tentang desain yang Islam. Bagaimana mengaitkan bab arsitek, desain interior, desain urban planning, bahkan konstruksi dengan Islam. Nah, itu fungsinya komunitas ini di situ. Jadi, yang baru belajar tentang desain, bagaimana profesional itu bekerja, nah itu kita bisa saling koneksi, saling sharing satu sama lain, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kita masuk ke acara inti, kita akan sharing bersama Mas Rahmat Hidayat, selaku founder di Inspiration Arsitek ini, tentang arsitektur new normal. Bagaimana sih arsitektur new normal itu? Nah, monggo, Mas Rahmat Hidayat, saya persilahkan waktu dan tepatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih suasana di bulan syawal ya, ini saya sebagai saudara muslim mengucapkan takobal allahu minna wa minkum takobal ya karim siyamana siyamakum kulu anwa antum bihoir. Mohon maaf lahir dan batin kepada saudara-saudara muslim semuanya, para arsitekt, para desainer yang ada di, yang sudah hadir ya, di dalam diskusi kita pada sore hari ini. Seperti yang tadi disampaikan Mas Wahyu ya, bahwa memang kebiasaan kita dalam beberapa pertemuan MRB itu selalu kita bertemu di satu tempat yang asik gitu ya, secara arsitektur, terus kita kumpul bareng, kita diskusi bareng. karena ini satu kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bisa berkumpul ya, sebagaimana dulu. Sebenarnya kalau kita ikuti asik banget ya, acara kita nggak hanya diskusi, tapi juga ada trip bareng, ada sketsa bareng, macam-macam. Mudah-mudahan nanti pas ke berakhirnya pandemik ini kita bisa kembali berkumpul lagi. Ini seperti yang rekan-rekan lihat, ini posisi saya sedang di kantor ini, jadi masih dalam suasana kerja. Mudah-mudahan masih tetap kita bersemangat ya dalam diskusi kali ini. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin cukup membuat penasaran gitu ya, buat penasaran. Jadi selama ini barangkali ya bagi kita yang berprofesi sebagai arsitek atau berprofesi sebagai desainer, apakah itu interior maupun desain produk dan lain-lain, adanya pandemik ini pasti berpengaruh ya, sedikit banyak pasti berpengaruh pada profesi teman-teman sekalian. Pada edisi yang kemarin, kita sudah sedikit mencuplik gitu ya, kita akan membahas terus gitu ya, bagaimana arsitektur dan desain ketika pandemik ataupun pasca pandemik ke depannya seperti apa. Pada pertemuan sebelumnya oleh Mas Iqbal gitu ya, sudah sempat kita bahas bagaimana tren desain ketika pandemik atau pasca pandemik. Sekarang kita bicara tentang bagaimana profesi desain itu sendiri, profesi arsitek pasca pandemik. Ini tentu satu pembahasan yang menarik gitu ya, satu pembahasan yang menarik. Oke, saya coba di sini tampilkan materi saya. Sampai jumpa di sini. Oke, teman-teman sekalian bisa melihat materi yang saya tampilkan ya. Mas Wahyu? Masuk, Tad. Oke, oke. Ini adalah satu forum diskusi ya, jadi saya berharap nanti saya tidak berbicara sendiri di sini, jadi kita sharing-sharing, kita diskusi bareng. Apa yang saya bahas di sini hanya sebuah pemantik saja untuk memulai diskusi kita. Jadi, saya berharap nanti dari teman-teman yang hadir bisa join, bisa memberikan masukan, masukan, ataupun saran-saran ya, yang bisa untuk memperkaya diskusi kita pada sore hari ini. Oke. Nah, ini kita sebenarnya tidak membahas COVID-19, tapi kita harus pahami dulu. Apa sih sebenarnya COVID-19 itu? Ada dua bagian yang saya bahas di sini, yaitu seberapa besar bahayanya dan seberapa besar dampaknya sih sebenarnya COVID-19. Kalau kita lihat historinya, pertama kali COVID-19 mulai muncul ya, dalam berita, muncul di dalam kabar-kabar yang ada di dunia ini, ketika bulan Desember, ya, sekitar bulan Desember 2019, dan ini pertama kali muncul di Cina, di Wuhan. Dan ini cikal bakal virus yang nantinya akan menggemparkan dunia, yang sekarang ini bahkan sudah ada di sekitar kita. Jadi, kenapa dinamakan COVID-19? Karena memang itu merupakan virus yang muncul di tahun 2019. Nah, penetapan pandemik baru di tahun 2020, ketika bulan Maret, awal bulan Maret, itu ditetapkan sebagai pandemik. Karena memang wabah yang awalnya muncul di Wuhan ini, semakin menyebar. Semakin menyebar ke berbagai negara. Dan kasus pertama kali muncul, yang dipublis oleh pemerintah Indonesia, itu di sekitar bulan Maret. tidak jauh dari penetapan pandemik oleh WHO. Dan akhirnya kita lihat perkembangannya sampai seperti sekarang ini. Sebenarnya seberapa bahayanya sih, atau seberapa besar dampaknya terhadap, terhadap masyarakat kita. Kita lihat. Jadi, apakah COVID itu sekarang ini dengan kehebohannya, dengan begitu masifnya berita-berita yang ada di sekitar kita tentang COVID, apakah dulu pernah terjadi semacam ini? Dan apakah dalam sejarah itu pandemi ataupun epidemi itu sampai berpengaruh kepada kehidupan manusia? Dalam sejarah memang ada beberapa pandemi maupun epidemi yang terjadi. Seperti yang ada di materi yang di depan ini, ada mulai dari virus Ebola, itu tahun 2013 sampai tahun 2016, ini menewaskan sekitar 11.325 orang dari sekitar 28.600 orang yang terinfeksi. Ada juga flu babi, atau swine flu itu di tahun 2009. Nah, yang cukup paling akhir yang pernah kita dengar sebelum COVID ini adalah SARS. Ini tahun 2003. kemudian diikuti dengan MERS di tahun sekitar 2011. Ini bahkan MERS ini, SARS dan MERS ini baru benar-benar berakhir di tahun 2018 atau 2019. Kita juga mengetahui dulu ada namanya flu Spanyol. Kalau kita lihat dulu cukup, ini menjadi salah satu pandemik yang terbesar yang pernah ada dalam sejarah dunia ini. bahkan ini mengakibatkan 500 juta orang terinfeksi virus dan menimbulkan 500 sampai 100 juta korban jiwa. Ini hanya dalam waktu sekitar dua tahun. Juga ada kolera yang pernah terjadi di awal abad ke-19 sampai sekitar abad ke-20. Dan yang sampai sekarang ini, yang mungkin teman-teman atau teman-teman semua juga sadari HIV, itu juga mulai merebak di tahun sekitar 1980 hingga saat ini dan masih belum ditemukan vaksinnya. dan hampir semua kejadian virus maupun pandemi dan epidemik yang ada yang terjadi di dunia ini merubah tidak hanya tatanan masyarakat tapi juga merubah secara politik, ekonomi maupun budaya. Kita lihat bagaimana sih kalau COVID-19 ya, kita menganalisis COVID itu di negeri kita di Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia? Kita lihat ini dari sumber yang saya dapat, ini perkembangan penambahan jumlah terkonfirmasi positif COVID mulai dari penantapan awal sekitar tanggal 2 Maret hingga paling terakhir sekitar tanggal 4 Juni ya kemarin, dua hari yang lalu. Dan trennya selalu naik. Dalam setiap waktunya selalu naik. Bahkan di bulan-bulan Mei kemarin itu sempat hampir menyentuh seribu kasus per hari. Penambahan positif COVID. Apakah ini serius? Kalau ada yang menganggap tidak serius ya ini berarti menjadi serius ini. Bagi Anda yang menganggap virus ini bukan sesuatu yang berbahaya, maka ini sesuatu yang serius menurut saya. Jadi dibandingkan beberapa, kalau kita bandingkan dengan virus-virus yang lain ya, seperti Ebola atau dengan virus SARS, bahkan SARS pun itu penantapan pandemik COVID ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan virus-virus yang lain. hanya dalam dua bulan sudah ditetapkan kondisi pandemik di dunia, karena memang sudah menjangkit di berbagai negara. Ada beberapa prediksi juga kalau kita lihat, ini kapan sih berakhirnya COVID-19 ini, kalau kita lihat di negara kita saja, itu ini ada beberapa prediksi ya, yang diprediksi oleh Bapak Nas maupun dari Universitas Indonesia, puncaknya sekitar 21 Mei ataupun 29 Mei, ini mungkin data lama ya, permodelan bulan Maret. Dan ternyata apa? Meleset gitu ya, kita belum tahu ya, ini puncak dari gelombang COVID ini sampai kapan. Jadi kalau kita lihat dari grafik tadi, ya kecenderungannya masih naik terus. Nah, lalu dampaknya apa sih? Kalau kita lihat secara umum ya, saya mengambil data secara umum, bagaimana dampak atau pengaruh dari adanya pandemik ini di negara kita. Ini salah satu data yang saya ambil dari BI ya, dari segi ekonomi ya, untuk masing-masing sektor ya, dari semua sektor, kalau kita lihat di dalam grafik tersebut, di sini yang saya beri kotak merah ini ya, hanya ada dua sektor saja, itu yang masih dalam tren naik. Sedangkan yang lain ada yang perlambatan, bahkan ada yang turun tajam. Kalau kita lihat pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, kemudian pertambangan dan penggalian ini justru naik. Nah, sisanya turun, bahkan turun drastis ya, seperti di sini ada perdagangan, hotel, restoran, seperti hospitality dan sebagainya, itu semuanya turun drastis. Bahkan konstruksi, kemudian real estate, ini juga berpengaruh. Nah, tentunya apa pengaruhnya dengan profesi kita, sebagai arsitek atau sebagai praktisi desain, ya tentunya semua bidang tadi, sektor-sektor tadi yang berkaitan dengan profesi kita, ini pasti berpengaruh. Ya, teman-teman mungkin yang profesinya itu sebagai desainer, gitu ya, desainer produk, gitu ya. Sekarang ini mungkin lagi kekurangan job, gitu ya. Mungkin sebagian ada yang kekurangan job, misalkan job untuk iklan, untuk membuat branding, dan sebagainya. Karena memang pasar iklan, atau misalkan untuk branding, atau membuat produk, itu juga menurun. Karena menurunnya, atau bahkan berhentinya produksi barang, gitu ya. Seperti juga konstruksi, gitu ya. Karena konstruksi menurun, akhirnya juga mungkin bagi teman-teman sipil, atau teman-teman yang bekerja di bidang konstruksi pun juga akhirnya berpengaruh terhadap profesinya. Terus kemudian real estate, misalkan. Ada teman-teman yang bekerja, misalkan, di sebagai arsitek yang men-support desain untuk real estate, untuk perumahan, atau kemudian developer, dan sebagainya. Ini sedikit banyak juga akan berpengaruh, gitu ya. Dari berkurangnya job, dan sebagainya. Jadi, secara gambarannya seperti itu ya. Mungkin bagi teman-teman yang lain, nanti monggo di-sharingkan, gitu ya. Kira-kira, oh saya, enggak mas, saya ini justru tambah banyak, gitu. Misalkan kerjaannya, gitu. Monggo, kita diskusi saja, gitu ya. Diskusi saja. Mungkin bagi yang kerjanya interior ini, justru malah banyak job, gitu ya. Mas, ini kamar saya tolong dirubah jadi kantor, mas. Misalkan, gitu ya. Ruangan saya ini, ruang tamu saya ini, saya mau jadikan, misalkan, studio, gitu ya. Kayak yang kita pernah lihat di YouTube itu kan, Daddy Kobusher itu bikin rumah, gitu ya. Atau membeli rumah, gitu ya. Di samping rumahnya yang asli itu, dia beli rumah, masih di kompleks perumahannya itu. Dia sulap menjadi studio pribadi, gitu ya. Ini pasti teman-teman interior, atau yang bekerja di renovasi interior ini, pasti kebanjiran job ini sekarang. Jadi, nanti monggo di-sharingkan, gitu ya. Kira-kira suka dukanya bagaimana, teman-teman sekalian. Oke. Nah. Dan akhirnya, mungkin bagi sebagian orang, atau bagi sebagian besar orang, menyadari bahwa hidup ini tidak akan sama, gitu ya. Tidak, pasti berubah, gitu ya. Pasti berubah. Tidak akan pernah sama sebagai sebelumnya. Yang dulunya suka traveling, gitu ya. Suka traveling. Yang dulunya suka jalan-jalan. Atau memang pekerjaannya itu traveling, gitu ya. Dia seorang YouTuber, misalkan, terus dia traveling kemana, terus dia menjual, dalam tanda kutip menjual, vakensinya atau travelingnya, gitu ya. Ini sekarang sudah tidak bisa lagi, gitu ya. Karena ya tempat wisatanya tutup. Atau memang dia harus merubah aktivitasnya, gitu ya. Dan bagi sebagian besar orang, ini menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, dan akhirnya orang mulai rame-rame menggunakan istilah new normal, gitu ya. New normal. Apakah kita ini juga siap untuk menuju new normal, gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya new normal itu? Terlepas dari pro-contra dan beberapa versi dari new normal yang mungkin juga sebagian ini banyak kepentingan, gitu ya. Kalau kita mengatakan new normal, gitu ya. Bagi perusahaan asuransi, new normal ini menjadi momen untuk, ya, mohon maaf, gitu ya, untuk mendulang klien, gitu ya. Mendulang customer, gitu ya. Karena orang semakin butuh dengan fasilitas kesehatan dan jaminan kesehatan, akhirnya mereka memanfaatkan momen ini untuk mempersuasi orang, ayo kita new normal, ayo kita beralih ke asuransi, dan sebagainya, misalkan. Nah, ini salah satu contoh saja. Atau misalkan, ayo kita, karena kita sekarang belanja, tidak bisa ke mal, tidak bisa ke toko, dan sebagainya. Akhirnya, ya, kita beralih ke cashless, cashless, apa, transaksi cashless, gitu ya, virtual, menggunakan gopay, dan sebagainya. Maka, ya, sekarang ini yang sedang merebak, ya, seperti itu. Transaksi virtual, apa, jual beli online, dan sebagainya. Ya, terlepas dari itu semua, ya. Terlepas dari itu semua. Nah, bagaimana sih kita memandang new normal yang, ya, ya, menurut versi arsitek dan profesi desain, gitu ya. Apakah justru malah menjadi new abnormal, gitu ya. New abnormal, gitu ya. Yang dulunya kota itu menjulang ke atas, sekarang menjulang ke bawah, gitu ya. Atau orang yang dulunya bersepeda di jalan, sekarang bersepedanya di langit, misalkan. Ya, ini, ini guyonannya saja. Apakah nantinya justru malah menjadi new abnormal, gitu ya. Makanya itu tergantung bagaimana kita mendefinisikan dari normal tadi. Normal menurut siapa, gitu ya. Normal menurut orang umum, ya. Atau normal menurut para kapitalis, ya tentu mereka berbeda, gitu ya. Dalam memaknai new abnormal. Nah, kita coba hilangkan perdebatan itu. Kita menilai secara jernih, gitu ya. Bagaimana profesi kita, arsitek, desainer, ya. Menyikapi tentang adanya pandemik ini. Ya, ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Sesuatu yang semua orang merasakan, termasuk kita, gitu ya. Nah, sebenarnya ini sebenarnya yang jadi mungkin di dalam benak teman-teman sekalian pandemik COVID ini ancaman atau justru tantangan, gitu ya. Ada yang merasa terancam, enggak, disini profesinya ketika pandemik, gitu ya. Mungkin sebagian akan merasakan seperti itu, gitu ya. Merasa terancam. Dalam tanda kutip, wah, proyekku berkurang ini. Atau jobku berkurang, gitu ya. Atau memang justru ya ini menjadi tantangan baru, gitu ya. Bagi kita. Profesi desain. Karena dalam dalam sejarah manusia, kehidupan manusia itu selalu baru ubah-ubah, gitu ya. Kalau dulu pada abad pertengahan di Eropa muncul industrial, gitu ya. Dengan ditemukannya mesin uap, ditemukannya mesin diesel, dan sebagainya. Ya, kehidupan pasti berubah, gitu ya. Semua industri berkembang dengan cepat, gitu ya. Bahkan saat itu arsitektur pun juga akhirnya berkembang desain-desain yang industrial, dan sebagainya. Yang memang itu apa merupakan respon dari adanya perubahan-perubahan tadi. merupakan respon dari perubahan-perubahan tadi. Seperti yang kita rasakan mungkin sebelum pandemik, ya, teman-teman mungkin dalam satu, dua dekade ini akan sering mendengar ya, green architecture atau green design atau sustainable architecture. kenapa kok muncul ya, sekarang ini muncul semakin banyak orang muncul. Bahkan kita ya, mungkin bagi teman-teman yang profesinya arsitek tahu, gitu ya, kalau green design itu sebenarnya bukan murah, gitu ya. Bukan sesuatu yang murah juga. Kita menggunakan solar cell, dan sebagainya. Itu justru bukan sesuatu yang murah kalau zaman sekarang. Justru sesuatu yang mahal. Tapi kenapa itu dipilih oleh orang sekarang? ya, karena memang ya, manusia melihat ini ada sebuah kehidupan yang berubah, gitu ya. Semakin banyaknya polusi, semakin banyaknya apa, kerusakan alam, dan sebagainya. Ya, termasuk profesi kita, arsitek ini juga akannya merespon bagaimana kita mulai kembali kepada ya, untuk melestarikan alam ya, dengan menerapkan ya, green architecture atau green design ya, atau mungkin kita mengistilahkan sustainable architecture. Ya, ini dalam banyak bidang ini juga turunannya banyak, gitu ya. Mulai dari green green design, green interior, green architecture, atau green construction, dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman mau goyang profesinya interior, profesinya sipil, bisa urun diskusi juga ya, ya, nanti bagaimana pendapatnya. Jadi, kita melihat bahwa adanya pandemik ini, ini justru ya, saya menilainya ini sebagai sebuah tantangan, gitu ya, sebuah tantangan bagi profesi kita, arsitek maupun designer. designer. Terus, kita bagaimana menganalisisnya, kalau kita kita ini kan sekarang masih dalam kondisi pandemik, gitu ya. Maka kita harus pisahkan dulu. Kita harus pisahkan dulu kondisi ini dalam dua hal yang berbeda, yaitu kondisi pada masa pandemik dan kondisi pada pasca pandemik. Dalam dua hal ini, pasti tantangannya berbeda, isunya yang berkembang juga berbeda. Kita bagaimana peralihan antara masa pandemik dengan pasca pandemik, ya. Kalau dalam pendapat beberapa pakar kesehatan, ketika vaksin itu mulai ditemukan, ya itulah peralihan dari masa pandemik kepada pasca pandemik. Atau misalkan ketika sudah tidak ada penambahan positif, ya, pasien positif COVID, gitu ya. Maka itu menjadi era beralihnya ke pasca pandemik. Tapi kita ingat, ya, ternyata COVID-19 ini juga seperti di Wuhan sekarang ini justru malah terjadi gelombang kedua, gitu ya. Karena memang dalam dalam histori virus, ya, sebagaimana disamaikan beberapa pakar virologi juga mawabahnya virus itu tidak bisa hanya terjadi misalkan dalam satu kali, bisa dalam beberapa kali. Maka, ya ini perlu penyikapan yang tepat, ya kita bagaimana menyikapi isu-isu yang berkembang itu dengan strategi atau dengan inovasi yang tepat, gitu ya. Nah, bagaimana sekarang, kondisi sekarang ketika masa pandemik, kita mungkin yang sering kita dengar, oleh teman-teman itu ada istilah protokol COVID, gitu ya, protokol COVID. Ini protokol COVID ya memang dalam beberapa bidang akan diterapkan, termasuk di dalam bangunan, gitu ya, di dalam bangunan. Artinya bagaimana protokol COVID ini diterapkan tidak hanya di dalam kesehatan, masyarakat, termasuk juga di dalam bagaimana profesi perencana, arsitek maupun desainer itu menerapkan protokol ini dalam desainnya. Setidaknya ada beberapa poin ya, kalau dalam protokol COVID itu, yang pertama adalah bagaimana menghentikan penyebaran virus, menghentikan penularan. Menghentikan penularan. maka di sini menjadi PR, ini bagi kita, arsitek, maupun desainer interior, maupun desainer produk, dan sebagainya untuk menghentikan penularan dari COVID-19. Kita ambil contoh misalkan desainan produk, desainan produk, menciptakan sebuah produk yang bagaimana produk tadi dikemas dengan kemasan yang stereo, dan ketika kemasan tadi dibuka, atau misalkan makanan yang di dalam kemasan tadi dikonsumsi masih di dalam kondisi yang stereo, misalkan tidak tercemari oleh virus, tidak tercemari oleh kotoran, dan sebagainya. Nah, ini perlu inovasi-inovasi. Nah, tentunya ini menjadi tantangan baru, tentunya menjadi tantangan baru. Kalau dulunya orang jualan gorengan atau jualan makanan itu bebas di pinggir jalan, bahkan gorengnya di pinggir jalan. Orang tidak takut ngambil comot sana, comot sini, makan bebas. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Sekarang sudah berbeda. Sekarang sudah berbeda. Orang mau beli makanan yang terbuka, yang tidak tertutupi, tidak steril. Orang mungkin sudah berpikir beberapa kali atau beribu-ribu kali. Jangan-jangan makanannya terkena COVID-19 ini. Ini perlu inovasi, perlu ada semacam kreativitas dari para desainer, para arsitek. Dalam kita membuat desain, membuat produk. bagi arsitek misalkan bagaimana sudah pernah dibahas di edisi MRB sebelumnya, bagaimana trend desain pasca pandemik. Tentunya bagaimana bangunan atau rumah itu menjadi tidak hanya tempat bernaung dari panas, dari hujan, tapi juga dari ancaman virus. Ancaman virus. Rumah itu menjadi sesuatu yang menjadi satu-satunya benteng bagi orang untuk bisa bertahan dari virus. Makanya sekarang ada isu atau istilah yang kita sering sebut work from home, bekerja di rumah. Ini sebagai sebuah respon dari adanya pandemik. Tidak hanya masyarakat, bagi kita ini juga akhirnya merasakan bagi teman-teman asitek atau teman-teman desainer ini merasakan harus work from home. Jadi yang sebelumnya bisa kemana-mana survei ke lokasi proyek, bisa meeting dengan klien, bisa traveling sekaligus melihat-lihat bangunan-bangunan yang bagus, yang unik. Sekarang harus work from home. Ini jadi sebuah tantangan, jadi sebuah tantangan tersendiri. Kemudian ada social atau physical distancing yang sekarang juga sedang gencarkan untuk menghambat penularan virus COVID-19. Ini di kantor saya juga physical distancing jadi agak berjauhan. Meskipun kita masuk kantor, tapi kita tetap menerapkan protokol keamanan untuk COVID-19. Kemudian apa sih isu yang lain? Misalkan health facility. Pentingnya health facility. Dengan adanya pandemik ini, health facility ataupun juga tenaga medis ini menjadi satu ujung tomba untuk bagaimana kita bisa keluar dari pandemik COVID-19. Jadi mungkin ada beberapa isu-isu lain mau nanti dari teman-teman bisa menyampaikan. Kemudian bagaimana dengan pasca pandemik? Ini tentu pasca pandemik ini agak sedikit berbeda. Bisa jadi sama, bisa jadi agak berbeda. Ada beberapa yang meramalkan kondisi new normal tadi. New normal tadi seperti apa? Apakah new normal tadi yang misalkan orang sudah tidak boleh berkumpul? Orang kalau kemana-mana harus selalu pakai masker. Orang kemana-mana harus tidak boleh berdekatan, tidak boleh bersentuhan, sebagainya. Apakah seperti itu? jadi ini dalam beberapa diskusi arsitek di beberapa negara yang saya coba ambil di dalam diskusi tersebut ada beberapa hal yang di sini isu-isu yang berkembang pasca pandemik. Yang pertama adalah health environment, artinya bagaimana kita kita sebagai arsitek, sebagai desainer, sebagai orang-orang yang berprofesi di dalam desain ini menciptakan satu lingkungan yang sehat. Menciptakan satu lingkungan yang sehat. Tidak hanya rancang bangunnya atau buildingnya, tapi juga lingkungannya itu menjadi satu lingkungan yang menjadi lingkungan yang bisa menyehatkan. Ini tentu juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita profesi arsitek, desainer. Jadi justru kalau kita melihat ini sebuah ancaman saya kira ini bukan justru jauh. Artinya adanya kondisi pandemik ini bagi kita sebagai seorang muslim tentunya kita akan melihat ada hikmah di balik ini semua. Ada hikmah di balik ini semua. Kalau teman-teman lihat bagaimana perkembangan dunia ketika merebaknya COVID mulai dari Januari sampai sekarang ini banyak sekali perubahan dalam dunia ini. Terutama kalau teman-teman mengikuti bagaimana lubang-lubang ozon yang dulunya itu banyak disebabkan karena pencemaran udara oleh industri oleh asap kendaraan bermotor dan sebagainya. Dalam perkembangannya ketika Eropa ini mulai ada pandemik COVID ini justru malah kembali kembali ini ya artinya seolah-olah bumi ini seperti kembali kepada kondisi semula yang kondisi pencemaran semakin menurun kemudian kondisi udara semakin baik sungai-sungai dan hewan-hewan pun juga semakin merasakan manfaat di satu sisi justru merasakan manfaat dari adanya COVID-19 kemudian ada isu terkait dengan green architecture sebenarnya ini tidak hanya sekarang ini artinya dulu-dulu juga sudah gencar sebagaimana saya sebutkan tadi sekitar 1-2 dekade sebelumnya ini sudah mulai gencar bahkan ada sebuah asosiasi green building green building council yang itu sebagai lembaga resmi yang menaungi architect menaungi designer dalam merancang sebuah green design green design atau green building green architecture ini kalau dalam kondisi sekarang atau ketika pasca pandemik nantinya ini justru tidak tidak hanya menjadi opsi tapi menjadi satu kebutuhan satu kebutuhan karena kita berpikir tidak hanya untuk generasi kita tapi juga berpikir untuk generasi kita ke depannya jadi ramah terhadap lingkungan tidak merusak lingkungan itu tidak lagi menjadi opsi tidak menjadi pilihan tapi menjadi kebutuhan bahkan keharusan bahkan keharusan nah ini juga menjadi sebuah tanggung jawab bagi kita sebagai arsitek sebagai profesi design kemudian sustainable sustainable architecture bagaimana merancang sebuah bangunan atau sebuah produk yang itu tidak sampai merusak lingkungan atau menggunakan bahan-bahan yang recyclable bisa di bisa di olah kembali atau misalkan membuat produk yang zero waste tidak menimbulkan sampah atau tidak menimbulkan pencemaran dan sebagainya ini menjadi tantangan-tantangan baru bagi kita kemudian health facility ini menjadi satu satu isu yang akan terus berkembang adanya fasilitas kesehatan dan bagaimana sanitasi itu sangat dibutuhkan di dalam kondisi pandemik sekarang ini sekarang orang yang dulunya tidak berpikir bahwa cuci tangan itu menjadi satu hal yang penting sekarang semua orang berlomba-lomba untuk mencuci tangan yang rumahnya dulunya tidak ada tempat cuci tangan sekarang semua berpikir tentang bagaimana bisa membersihkan diri dekat dengan akses kesehatan dan dekat dengan sarana-sarana untuk membersihkan diri seperti air kemudian udara yang bersih kemudian sanitasi dan sebagainya disini supaya nanti kita lanjutkan dengan diskusi kita tidak berlama-lama dalam menyampaikan materi saya coba menyimpulkan di dalam diskusi ini bahwa new normal yang kalau kita melihat bagaimana perkembangan yang terjadi dan juga nanti prediksi ke depannya maka sebenarnya kondisi new normal ini kalau saya menyimpulkan ini adalah bagaimana kita sebagai manusia kita sebagai ciptaan Allah itu kembali kepada fitrah penciptaan kita kita kembali kepada fitrah penciptaan kita dalam Al-Quran dikatakan bahwa manusia jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah semata-mata untuk tidak ada tujuan lain selain untuk beribadah kepada Allah apa esensi beribadah kepada Allah salah satunya adalah taat kepada aturan-aturan Allah jadi kalau kita bahas bagaimana manusia mulai berpikir tentang ini ya berpikir tentang kembali kepada pola hidup sehat ini menjadi satu sebenarnya jadi satu bagian yang sudah melekat sejak lama dalam diri kita sebagai seorang muslim muslim maupun muslima jadi kita dalam kondisi pandemik ini kita dipaksa dalam tanda kutip dipaksa ayo kita kembali kepada pola hidup sehat manusia dipaksa karena dulunya banyak membangkang gitu ya gak mau tidak tidak terbiasa steril gitu ya kalau di negara kita ini ya di negara plus 62 ini kan terbiasa gak steril gitu ya atau keperduliannya terhadap kebersihan atau kesehatan sangat kecil sekali sekarang orang mulai berpikir bagaimana kembali kepada pola hidup sehat yang ini sebenarnya sudah sudah menjadi fitrah kita sudah menjadi apa sudah menjadi ya tugas atau kewajiban kita sebagai seorang muslim ya kembali kepada pola hidup sehat artinya memang ini salah satu hikmah ya adanya pandemik ini bahwa kita dipaksa ya dalam tanda kutip dipaksa untuk kita kembali taat pada Allah kita kembali taat kepada bagaimana Allah itu menciptakan manusia alam semesta dan segala apa yang ada di sekitar kita terus kemudian stop merusak alam gitu ya stop merusak alam kalau kita lihat ya orang sekarang mau tidak mau harus mulai memikirkan bagaimana kita ini berhenti untuk merusak alam gitu ya berhenti untuk merusak alam kalau kalau kita ini masih ya sekarang ini ya masih dalam dalam benak kita ini masih beranggapan bahwa anak cucu anak cucu kita ini nanti masih akan merasakan ya alam alam kehidupan ini yang sejahtera dan sebagainya nah itu mulai dirubah gitu ya pakai pandangan semacam itu karena kalau kita tidak berhenti merusak alam bisa jadi anak cucu kita ini tidak akan merasakan kehidupan yang sama adanya pandemik ini ya kalau kita lihat banyak sekali hikmahnya kalau kita lihat mulai dari kondisi udara yang semakin bersih gitu ya alam bahkan di beberapa negara yang viral itu ya kalau teman-teman melihat di sosial media kota-kota besar ini justru banyak hewan-hewan alam liar itu yang kembali ke kota yang dulunya mainnya di hutan mainnya di di apa di padang pasir atau apa sekarang justru mainnya di kota karena kotanya sepi tidak ada manusia semuanya berdiam diri di rumah yang jalan-jalan di jalan-jalan di kota di jalan besar ini justru malah hewan-hewan ini salah satu salah satu bukti bahwa sebenarnya kita ini harus kembali kepada fitur penciptaan kita kemudian membuat atau menginovasi arsitektur yang berkelanjut tadi ini menjadi satu keharusan gitu ya menjadi satu tanggung jawab kita sebagai arsitek sebagai desainer bagaimana kita menciptakan desain yang ini nanti tidak akan berpengaruh akan juga dinikmati oleh anak cucu kita nantinya kita berpikir kalau kita membuat sebuah desain yang kita harus menghabiskan sekian banyak kayu yang itu kita ambil dari hutan bagaimana nanti ketika hutan ini habis ketika kayu-kayu ini habis dan akhirnya anak cucu kita tidak bisa merasakan segarnya udara yang seperti sebagaimana yang kita rasakan itu mulai harus kita pikirkan tentunya ini juga dalam bidang desain yang lain juga pasti akan berpikir seperti itu sekarang kalau kita mengikuti perkembangan misalkan dalam desain produk sekarang misalkan ada tas plastik itu yang bisa hancur kalau teman-teman suka belanja di Alfamart atau Indomaret itu kan disitu ada tulisannya reseknya atau plastiknya itu bisa hancur dalam waktu tiga bulan bisa hancur sendiri dalam waktu tiga bulan ini salah satu bagian dari bagaimana inovasi inovasi untuk menciptakan sesuatu yang berkelanjutan tentunya health facility tentunya ini menjadi satu bagian yang penting satu bagian yang penting yang perlu dipikirkan bagaimana kita meng-create sebuah fasilitas kesehatan yang bisa memberikan ini ya bisa memberikan pelayanan yang prima dalam melayani atau menyembuhkan orang yang memiliki keluhan sakit dan sebagainya sehingga ya ini menjadi satu tanggung jawab satu bentuk bentuk keperdulian kita sebagai arsitek maupun sebagai desainer bagaimana kita memikirkan kehidupan ini menjadi kehidupan yang lebih baik menjadi kehidupan yang lebih ber ini ya artinya tidak sampai merusak alam yang ada di sekitar kita dan kita berpikir nantinya kehidupan ini juga bisa dirasakan oleh anak cucu kita mungkin itu dari saya materi yang singkat tapi mungkin bisa menjadi pemantik menjadi bahan diskusi kita nantinya saya berharap teman-teman yang lain juga bisa memberikan masukan-masukan bisa memberikan ide-ide atau sharing gitu ya barangkali mas ini saya punya ini ya misalkan profesi saya seperti ini terus sekarang yang dirasakan seperti apa monggo nanti disampaikan mungkin disini ada teman-teman dari sipil dari interior dari desain produk atau dari desain grafis monggo nanti kita bisa sharing-sharing dengan dengan yang lain ya saya kembalikan kepada host mas wahyu baik makasih untuk sharing materinya terkait ya sebenarnya lebih ke respon ke profession ini respon ke profession arsitek ini terhadap era new normal ini nah ada menarik tadi dari kata-katanya mas rahmat new normal ini jadi potensi apakah jadi masalah apakah jadi beban nah itu sebuah existing yang kita hadapi sekarang artinya apa saya sebagai mahasiswa desain interior atau praktisi desain interior itu menemukan sebuah tantangan yang sangat menarik pertama orang itu butuh kerja di rumah orang sekarang di era new normal di era new normal ini butuh konsep rumah yang rekreatif artinya gak usah pergi kemana-mana cuman liburannya di dalam rumah aja itu jadi sebuah tantangan sekaligus potensi banyak permintaan-permintaan seperti itu mas rahmat terkait desain interior namun masalahnya di era new normal ini juga di barengi sama keterbatasan lahan di barengi budget apa perkutaran ekonomi yang sangat memang menurun menurun drastis gitu dari itu ada tantangan-tantangan itu yang mungkin menurut persepsi teman-teman yang hadir di hadir di forum ini bisa sharing atau bisa memberikan pendapat tentang bagaimana respon kita sebagai arsitek atau desainer interior atau pelaku bisnis desain itu menghadapi era new normal ini mungkin teman-teman ada pertanyaan atau ada yang mau diskusikan dari peserta ada yang ingin didiskusikan monggo dari peserta oh ya dari mas fahmi monggo mas sama mas agus ini ada pertanyaan juga cek masuk cek mas fahmi dulu monggo oke ya tadi lumayan menarik ya bahas new normal dan mungkin kalau misalnya dibilang kita sekarang new normalnya bakal sering di rumah gitu kan justru malah liburannya kita yang keluar jadi bukan kita liburan di rumah jadi kita liburannya keluar jadi lebih banyak di rumah tapi pas liburan kita keluar mungkin ya itu cuma pemikiran aja sih cuma bener ya sih tadi yang di sharekan mas rahmat itu bisa jadi pemantik apa namanya bahwa kita harus peka terhadap lingkungan harus sadar gitu lah istilahnya saya sendiri melihat kadang orang juga suka salah apa mengartikan hikmat dari pandemi gitu misalkan apa namanya lingkungan kita istilahnya lingkungan kita jadi bersih jadi misalkan gak ada polusi gara-gara pandemi gitu padahal pandemi ini cuma kayak istilahnya menurut saya sih pemantik aja gitu sebenarnya kalau misalkan ada pandemi tapi orang tetap misalkan keluarnya pakai misalkan kendaraan pemotor gitu banyak masih rame terus pabrik-pabrik masih jalan juga kayaknya tidak memungkinkan untuk bisa bersih dari polusi gitu jadi sebenarnya yang pandemi itu sebagai pemantik aja gitu menurut saya terus saya ingin bertanya kan saya ini masih mahasiswa gitu kan mungkin disini yang banyaknya udah udah kerja gitu ya apa ya kira-kira yang bisa dilakukan mahasiswa gitu kan kalau mungkin udah kerja kan mungkin tinggal nunggu gimana keputusan pemerintah saat ini terus gimana caranya bisa nyari kerjaan mungkin sampingan gitu atau apa kalau kita jadi mahasiswa tuh kita bisa apa ya mungkin kira-kira untuk saat-saat ini gitu mengingat juga kampus sekarang tutup dan kita juga belum tahu nanti kedepannya kampus bakal berjalan seperti apa gitu saatnya normal gitu aja sih dari saya jadi Mas Fahmi nanya kebijakan kampus ini sebenarnya ya ini terima kasih masukannya dari Mas Fahmi ini sama pertanyaannya nanti ditampung dulu kita kumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian monggo dari Mas ya intinya bukan menanyakan kebijakan kampus tapi kira-kira kalau misalkan Mas Rahmat ada di posisi saya sebagai mahasiswa gitu kira-kira ngapain gitu oke baik monggo Mas Agus-Agus kita tambung dulu sama pertanyaannya nanti dijawab bareng di di an-med dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kebetulan Saya bukan arsitek Sebagaimana arsiteknya teman-teman Tapi saya sistem arsitek Jadi kalau di IT itu kan Sistem arsitek Sistem arsitek ada sistem engineer Kebetulan Permasalahan desain-desain itu Saya senang Dan kebetulan kok Pas dengan materi kemarin Tadi pagi Di salah satu ustad Yang akan pas Berkenan dengan lanskap Lanskap Islam Khususnya bicara masalah taman Jadi Ketika kita melihat potensi Kehidupan di masa datang Maka salah satu yang menjadi PR besar dari Dunia Rancang bangun Terutama adalah Yang pertama Kita harus berpikir Terkait dengan Satu Porsi Berapa persen bangunan Berapa persen lahan Berapa persen bangunan Berapa persen Ruang terbuka hijau Itu yang paling penting Yang harus dipahami Yang harus di Pecahkan terlebih dahulu Mengingat Sebenarnya Kalau kita bicara masalah Bagaimana Apa namanya Tubuh ini Bisa kembali sehat Ini kan sebenarnya Sudah dirancang secara Alamiah oleh Allah SWT Jadi Ada proses auto healing Sebenarnya Yang itu memang butuh waktu Tapi Itu terjadi Sebagaimana Kalau kita dengar testimoni Dari beberapa orang-orang Yang sembuh dari Covid itu kan Dikasih obat apa Yang enggak ada Ya obatnya Situ-itu aja Paling dikasih Vitamin C Bahkan ada dikatakan Ya PH-nya dinaikin Biar Lebih Apa namanya Lebih Tinggi daripada PH virusnya Karena posisinya Di dunia Kedokteran Di dunia Praktis Kesehatan itu Asam itu Yang menyebabkan Penyakit Jadi rata-rata Mikroba itu Senang di Di apa namanya Di suasana yang asam Itu yang pertama Masalah lahan Jadi tata kelolaan Selama ini Kalau yang saya tahu itu Kan porsinya berapa 60 persen 60 persen 40 Bahkan itu pun Enggak ditepati Mungkin Banyak Perlu dikasih Porsi yang lebih besar lagi Berapa persen Area terluka Kenapa itu penting Karena apa Karena Proses Renewablenya Itu di situ Tubuh kita Itu di situ Saya pernah dengan Apa namanya Salah satu Update Yang kemudian Bilang ke saya Menarik Jadi Sistem tubuh kita Itu sebenarnya Kalau kita bicara Seperti ilmu elektron Itu positif Negatif Ketika memang Panas itu Sampai sebenarnya Gak perlu kasih Cukup Sampai keluar Di malam hari Tempelkan kaki Anda Langsung ke tanah Penting kiranya Kemudian berikutnya Setiap rumah Harus ada Ruang yang benar-benar Ada lahan Ada tanah Selama ini Ada rumah Yang benar-benar Full rumah Jangankan tanah Space untuk parkir Aja gak ada Parkir kendara Aja gak ada Parkir Di jalan Yang masuk Dalam Fasilitas Maka Penting kiranya Dunia Dunia rancang Bangun Terutama para Asitek itu Memikirkan Yang mendorong Yang mendorong Untuk memikirkan Porsi lahan Yang harus Tercipta Di masa datang Terutama Yang berkenaan Dengan Ruang terbuka Hijau Karena Dunia ini Pembangunnya Unsur utama Air, udara Dan cahaya Air, udara Dan cahaya Itu semuanya Regulatornya Salah satunya Tumbuhan Maka Penting kiranya Untuk memberikan Porsi tumbuhan Percuma Dikasih Kita bicara Opet Tapi kemudian Ruang terbuka Hijau Gak ada Gak ada Kemudian Fasal Sarana Yang cukup Untuk kemudian Tubuh ini Mendapatkan Kenyamanannya Untuk proses Itu yang Yang penting Untuk dipikirkan Terus Yang kedua Bagaimana Kemudian Apa namanya Perlu Kemudian Para arsitek Itu berpikir Terutama Yang muslim Itu Harus Mengokokkan Jati dirinya Kadang Pelabelan diri Itu penting Saya ini Arsitek Yang kebetulan Muslim Atau Saya ini Muslim Yang kebetulan Arsitek Jadi Kalau saya Itu Labelnya Salah Itu ya Salah Jadi Kalau kita bicara Saya muslim Kebetulan Saya jadi Arsitek Maka Ilmunya Saya akan kembali Kepada islam Kembali Kepada Bagaimana Kemudian Kita sebagai Seorang muslim Untuk menyikapi Bahkan Ketika kita Mensifati Situasi sekarang Itu penting Jadi Husnul amal Nata iju Husnul Apa namanya Akwal Kalau dalam Al-Hikam Bahasanya Husnul amal Itu Adalah Khatijah Jadi Husnul ahwal Jadi Apa namanya Adalah Hasil Dari Kebenaran Atau Kebagusan Atau Keindahan Dari Perasaan Dan Keindahan Perasaan Atau Gerak hati Itu adalah Perwujudan Dari Minta Khakukil Di Makomet Ilinjal Jadi Adalah Perwujudan Atau Apa namanya Pengokohan Daripada Keriduan Terhadap Situasi Terhadap Apa namanya Posisi Kita Terhadap Bagaimana Kemudian Kita Sebelum Ditempatkan Jadi Kadang-kadang Bahasa Kita Melawan Covid Kita Berdama Dengan Covid Itu Penting Untuk Kemudian Difikirkan Di dalam Setiap Bencana Di dalam Setiap Ujian Yang Allah Berikan Itu Yang tetap Rahmatnya Allah Maka Kenapa Kemudian Ikmah Fatihah Di depan Itu kan Disitu Bahasa Yang tetap Rahmatnya Allah Disini Nanti Kita Kita Kemudian Diuji Bagaimana Arsitektur Bisa Menjenderit Kebesaran Arsitektur Islam Bagaimana Menciptakan Ruang Yang Nyaman Bagaimana Menciptakan Rumah Yang Memang Sehat Kalau Di Lokal News Kita Di Arsitektur Lokal Kita Di Orang Jawa Dulu Di setiap Rumah Ada Padasan Ada Depan Ada Gentong Ada Gayo Ada Daerah Yang kemudian Bisa Dipakai Minum Sekarang Rame-Rame Orang Bikin Padasan Tinggal Pas Diterit Ulang Karena Ada Bejana Yang Kemudian Tidak Terbuat Dari Emas Atau Perak Disitu Lagi Kita Perlu Menjenerate Bahan-Bahan Yang Dipakai Untuk Hal Seperti Itu Nanti Dari Situlah Kita Kemudian Berpikir Ulang Bagaimana Kita Menentukan Ruang Tadi Menentukan Prosentase Ruang Menentukan Bahan Yang Boleh Dipakai Bahan Yang Tidak Boleh Dipakai Kemudian Porsi Porsi Pencahayaan Porsi Udara Dan Porsi Air Itu Berapa Bagaimana Penataannya Bahkan Kalau Saya Pernah Berpikir Saya Kebetulan Kan Ada Keluarga Yang medis Tapi Kita Enggak Terlalu Medis Juga Karena Rata-rata Dari Ketika Kita Sakit Jarang Minum Obat Pakainya Alami Herbal Jadi Bahan Saya sering Kali Debat Kenapa Kemudian Kita Bikin Disinfektan Selalu Dari Bahan Kinia Kenapa Kembali Ke masa Lalu Dulu Itu Orang Sering Bakar Bakar Kalau Di Masjid Ada Beberapa Perbahan Yang Bisa Digunakan Sebagai Aromaterapi Yang Sekaligus Dia Sedikit Berfungsi Antimikroba Kayak Serai Serai Itu Bisa Dipakai Obat Antinyamur Bisa Juga Untuk Kemudian Menedarkan Udara Itu Kalau Dipakai Dalam Skala Lepas Desain Rumah Bagaimana Penataan Aromaterapi Yang Sekali Kemudian Bisa Optimal Itu Kan Bisa Ya Jadi PR Yang Kemudian Perlu Jadi Agatan Bahwasanya Islam Itu Harus Dikuasai Betul Setiap Islam Itu Yang Kemudian PR Mas Rahmat Kebetulan Mas Rahmat Jadi Apa Namanya Kebijakan Kemudian Berikut Dengan Ketak Kelola Lahan Sekian dari Saya Selamat Berikut Berikut Nah Jadi Sedikit Sedikit Sering Apa Kita Bahas Di Pertemuan Pertemuan MF Yang Kemarin Terkait Ya Merespon Manusia Sebenarnya Merespon Manusia Ya Bener Yang dikatakan Mas Agus Tadi Nah Monggo Untuk Yang Mungkin Ada Pertanyaan Dari Peserta Lain Mungkin Ada Yang Ingin Didiskusikan Atau Usulan Atau Unuk-unuknya Terkait Gimana Sih Seorang Yang Berprofesi Arsitek Atau Desain Interior Atau Yang Lain Ini Menghadapi Pandemi Ini Mungkin Ada Pertanyaan Atau Unuk-unuknya Yang Ingin Disampaikan Monggo Silahkan Atau Mungkin Dijawab Dulu Ya Oh iya Belum Dijawab Singkat Saja Karena Ini Waktunya Sudah Terbatas Jadi Ya Monggo Mas Ramad Oke Singkat Saja Jadi Menanggapi Tadi Yang Sudah Disampaikan Mas Fahmi Dan Mas Agus Bagaimana Kalau Mahasiswa Kita Kan Kami Sudah Profesional Sudah Bekerja Sebagai Arsitek Ataupun Desain Interior Bagaimana Dengan Mahasiswa Sebenarnya Kita Kembali Kepada Tugas Kita Masing-masing Jadi Tidak Membedakan Kita Ini Mahasiswa Ataukah Kita Sudah Bekerja Dan Sebagainya Karena Tugas Kita Bagaimana Kita Memahami Profesi Kita Memahami Agama Kita Itu Dengan Baik Jadi Kalau Di Dalam Yang Saya Pelajari Bagaimana Sistem Pendidikan Islam Itu Justru Sebelum Kita Belajar Ilmu Dunia Maka Kita Harus Memahami Dulu Bagaimana Agama Kita Jadi Jangan Terbalik Mas Agus Sudah Sedikit Menyinggung Kalau Kita Salah Melabel Diri Kita Kita Ini Arsitek Yang Kebetulan Muslim Atau Kita Ini Seorang Muslim Yang Kebetulan Arsitek Ini Kesimpulannya Berbeda Artinya Lebih penting Mana Lebih Harus Didahulukan Yang Mana Kita Sebagai Seorang Muslim Tentunya Memahami Islam Memahami Agama Kita Itu Menjadi Sebuah Kewajiban Yang Paling Utama Jadi Bagaimana Kita Memahami Tugas Tugas Kita Sebagai Seorang Muslim Kita Memahami Bagaimana Hukum-hukum Allah Syariat Allah Sebelum Kita Melakukan Segala Sesuatu Termasuk Di dalam Profesi Kita Sebagai Arsitek Desainer Apapun Dalam Profesi Apapun Saya Kira Yang Terpenting Adalah Itu Jadi Pemahaman Terhadap Islam Itu Menjadi Satu Hal Yang Penting Karena Dengan Kita Memahami Agama Kita Akan Menjalani Profesi Kita Dengan Benar Sebagai Gambaran Dalam Penelitian Itu 40% Kerusakan Alam Ini Sebagaimana Yang Sering disebutkan Oleh para Pakar 40% Kerusakan Alam Di dunia Ini Itu Disebabkan Oleh Konstruksi Oleh Pembangunan Jadi Teman-teman Ini Arsitek Sipil Siapapun Yang berkaitan Dengan konstruksi Ini Pasti terlibat Sedikit Atau Banyak Sadar Tidak Sadar Kita Pasti terlibat Di situ Maka Ini Menjadi Satu PR Kita Menjadi Satu Tanggung jawab Kita Untuk Bagaimana Bagaimana Kita Memiliki Peran Untuk Bagaimana Kita Mengembalikan Alam Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Jadi Tadi Sempat Disinggung Terkait Dengan Komposisi Bangunan Dengan Ruang Terbuka Hijau Ini Sudah Menjadi PR Lama Sudah Menjadi Perdebatan Lama Karena Memang Idealnya Kalau kita Ambil Saja Proporsi Itu Dalam Kondisi Sekarang Ini Memang Yang Menjadi Problem Itu Bukan Bukan Adanya Seberapa Besar Ruang Terbuka Hijau Seberapa Besar Area Terbangun Karena Kalau kita Melihat secara Umum Di dunia Ini Masih Banyak Alam Terbuka Masih Banyak Tapi Tidak Seimbang Tidak Seimbang Orang Yang tinggal Di kota Orang Yang berada Di kota Besar Terutama Di kota Metropolitan Kita Menemukan Ruang Terbuka Hijau Sudah Sangat Sulit Sekali Bahkan Kalau kita Lihat Di Jakarta Itu Mencapai Angka 20% Saja Untuk Ruang Terbuka Hijau Ini Masih Menjadi PR Lama Siapapun Gubernurnya Siapapun Gubernurnya Karena Ini Sudah 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 Lama Pembangunan Masif Yang Tidak Memperhatikan Lingkungan Sudah Terjadi Sejak Lama Masih Lebih Baik Kondisi Kita Misalkan Di Surabaya Ini Mungkin Angka 30% Masih Bisa Tercapai Angka 30% Yang Kita Permasalahkan Adanya Ketidak Seimbangan Orang Berduin-duin Ke Kota Tapi Di Desa Tidak Ada Mengelola Atau Di Daerah Yang Lain Tidak Dikembangkan Dan Justru Karena Untuk Memenuhi Kebutuhan Di Kota Orang Akhirnya Merusak Alam Mengambil Kayu Di Hutan Mengambil Tanah Di Hutan Atau Bahkan Karena Kotanya Sudah Penuh Sudah Sesah Akhirnya Dia Mencoba Untuk Mereklamasi Pantai Mereklamasi Laut Dan Sebagainya Untuk Menjadi Tempat Tinggal Ini Sebenarnya Tanggung jawab Dari Bagian Dari Tanggung jawab Kita Sebagai Arsitek Atau Sebagai Desainer Saya Kira Seperti Itu Bagi Teman-teman Yang Masih Mahasiswa Ini Memang Sudah Bahasa Kita Sudah Makom Harus Belajar Banyak Belajar Kalau Kita Ini Yang Sudah Profesional Ini Sudah Istilahnya Sudah Kadung Nyemplung Alhamdulillah Kalau kita Nyemplungnya Sudah Benar Kita Berprofesinya Sudah Benar Kita Jadi Arsiteknya Sudah Benar Atau Kita Jadi Desainernya Sudah Benar Tapi Bagaimana Kalau Kita Berprofesi Tanpa Kita Memahami Pemahaman Agama Yang Baik Tentunya Yang terjadi Justru Malah Sebaliknya Tidak Malah Kita Berpikir Untuk Kebaikan Lingkungan Kebaikan Alam Atau Untuk Manusia Justru Malah Sebaliknya Kita Berpikir Bagaimana Kita Mencari Keuntungan Mencari Uang yang Banyak Dari Profesi Kita Ini Menurut saya Yang Perlu Untuk Kita Fikirkan Jadi Saya Kira Itu Saja Mungkin Nanti Ada Diskusi Yang Lain Ya Baik Mungkin Itu Insya Allah Menjawab Dari Mas Fahmi Sama Mas Aku Sini Terkait Tanggapan Dan Pertanyaan Mungkin Ada Satu Pertanyaan Lagi Sebelum Saya Tutup Ini Dari Peserta Tidak Ada Nah Ini Saya Sedikit Ada Itu Mas Rahmat Ada Ya Sedikit Unek-unek Nah Ternyata Dampak Dari New Normal Ini Ada Satu Hal Yang Itu Sangat Berpengaruh Yang Jarang Orang Ketahui Salah Satunya Adalah Deurbanisasi Deurbanisasi Artinya Deurbanisasi Orang-orang Kemudian Balik Ke Desa Kalau Sekarang Kebanyakan Orang-orang Akan Diprediksi Orang Kembali Ke Area Rural Atau Kembali Ke Desa Nah Ini Kan Menjadi Problem Juga Bagi Kita Sebagai Apa Yang Berproses Sebagai Urban Planning Atau Arsitek Nah Kalau Orang-orang Kemudian Semua Balik Ke Desa Desanya Jadi Kota Juga Semuanya Semuanya Kemudian Gak ada Area Hijau Benar Kata Mas Alvin Tadi Gak ada Area Hijau Lagi Nah Istilahnya Seperti Itu Ya memang Kalau Persepsi Manusia Atau Persepsi Kapitalis Manusia Itu memang Kepengen Menjara Semua Istilahnya Yang penting Aku dapat Banyak Yang penting Ya Gak apa-apa Yang lainnya Merana Yang penting Aku bahagia Istilahnya Seperti Nah Itu yang Dampak-dampak Itu yang Diakibatkan oleh New normal ini Atau pandemi ini Nah itu Menurut Mas Rahmat Singkat saja Itu Kira-kira gimana Masalah Deurbanisasi Sama Orang-orang ini Ya Dalam tanda kutip Jadi Setengah manusia Agak serakal Gimana Mas Terima kasih Terima kasih Tadi Sempat menyinggung Terkait dengan Urbanisasi Atau ruralisasi Ini problem Lama juga Sebenarnya Sudah menjadi Pembahasan yang lama Sekali dalam Urban planning Bahwa Ini Sebenarnya Kondisi yang sangat Manusiawi sekali Kenapa orang Berduin-duin Ke kota Urbanisasi Kenapa kok Enggak memilih Di desa saja Karena memang Sumber penghidupan Mereka di kota Karena mereka Menganggap bahwa Sumber uang Sumber pekerjaan Sumber penghasilan Itu ada di kota Dan Ketika Apa Sawah-sawah Itu sudah mulai Sepi Sudah mulai Dialifungsikan Untuk fungsi yang lain Atau misalkan Bagaimana Komoditi Misalkan Dari petani Yang mereka Bercocok tanam Menghasilkan padi Jagung Dan sebagainya Komoditas pertanian Ini Tidak Semenarik Dulu Tidak Semenarik Dulu Bahkan Kalau kita Lihat Beberapa Orang-orang Yang saya Lihat Perkembangannya Di daerah-daerah Itu Karena Perkembangan Pertanian Ini salah satu Sektor Yang tidak Banyak Terpengaruh Oleh COVID-19 Mereka Secara Secara Hasil Pertanian Cukup Bagus Cukup Melimpah Tapi Tidak ada Orang yang Membeli Tidak ada Orang membeli Para petani Sudah kesulitan Untuk menjual Hasil Panennya Ini yang Beberapa Terjadi Seperti di Sumatera Di beberapa Daerah-daerah Yang Memang terkenal Menjadi Lombu-lombu Padi Dan sebagainya Mereka Kesulitan Untuk menjual Sumber-sumber Hasil-hasil Pertanian Mereka Ini Kita Bahasnya Akan Cukup Lama Kalau kita Membahas Terkait Politik Dan sebagainya Tapi Intinya Adalah Bahwa Perlunya Peran kita Terutama kita Sebagai Arsitek Sebagai Desainer Bagaimana Kita Memikirkan Tentang Keseimbangan Tadi Kita Tidak Hanya Bagaimana Membuat Kota itu Semakin Megah Semakin Tinggi Menjulang Dengan gedung-gedungnya Tapi Bagaimana Kita Juga Mengembangkan Potensi-potensi Yang ada Di desa Potensi-potensi Ada di Daerah-daerah Sekarang Kita Melihat Justru Banyak Mungkin Sekarang Sudah Mulai Sudah Mulai Berkembang Misalkan UKM-UKM Yang Itu Mengembangkan Potensi-potensi Ekonomi Yang ada Di desa Seandainya Desa itu Menjadi Satu Lahannya Menggiurkan Untuk Mencari Penghasilan Kenapa Orang Tidak Tidak Akan Berduin-duin Lagi Kembali Ke Desa Bahkan Kalau kita Lihat Saya pribadi Kalau saya Disuruh Milih Saya milih Tinggal Di Jombang Atau Tinggal Di Jakarta Saya Mending Milih Di Jombang Meskipun Di Jakarta Segala Fasilitas Tersedia Tapi Bagi saya Bukan Lingkungan Yang Sehat Bagi saya Untuk hidup Di sana Jadi Itu Pilihan Pilihan Dari Masing-masing Jadi Saya Lihat Ini Perlu 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 Peran Dari Kita Sebagai Sebagai Arsitek Sebagai Profesi Desainer Misalkan Kita Ingin Mengembangkan Sebuah Kawasan Di desa Atau Di sebuah Daerah-daerah Yang Ada Di Rural Di luar Kota Maka Kita Harus Juga Mempertimbangkan Bagaimana Kelestarian Lingkungan Tidak Sampai Mengurangi Fungsi-fungsi Alam Atau Mengurangi Fungsi-fungsi Yang Seharusnya Misalkan Untuk Lahan Pertanian Atau Lahan Penghijauan Saya Kira Masih Banyak Tantangan-tantangan Kedepan Itu Yang Bisa Menjadi Menjadi Dalam Tanda kutip Ini Menjadi Ladang Kita Untuk Beribadah Jadi Kalau saya Mengistilahkan Itu Tidak Bekerja Tapi Beribadah Karena Seharusnya Bagi seorang Muslim Bekerja Itu Adalah Ibadah Maka Sudah Seharusnya Kita Menjadikan Islam Menjadikan Agama Kita Menjadi Panduan Dalam Kita Berprofesi Sebagai Arsitek Sebagai Desainer Dan Saya Kira Itu Mungkin Mas Wahyu Bisa Disampaikan Baik Nah Ini Kita Sudah Di Penghujung Acara Teman-teman Sekalian Nah Jadi Begini Intinya Arsitektur Desain interior Urban planning Itu merupakan Wadah Bagi manusia Beraktifitas Wadah Untuk Memenuhi Kebutuhan Hajat Dan potensi Manusia Nah Untuk Itu Teman-teman Sekalian Bagaimana Kita Mendefinisikan Manusia Dalam Perspektif Islam Bagaimana Kita Mencirikan Manusia Apa Saja Kebutuhan Yang Harus Dipenuhi Prioritas Apa Dulu Yang Harus Kita Penuhi Dalam Perspektif Islam Itu Memandang Manusia Seperti Apa Nah Itu Teman-teman Sekalian Akan Dibahas Di Muslim Rancang Bangun Saya Katakan Dalam Tanda Kutip Itu Edisi Premium Nah Edisi Premium Ini Nggak Kayak Edisi Yang Kayak Sekarang Ini Lagi Banyak Nah Kira-kira Seperti Seperti Yang Di Screen Ini Kita Berpikir Tentang Hakikat Manusia Berpikir Secara Holistik Tentang Manusia Nah Itu Sebuah Pemikiran Mendasar Yang Membantu Kita Dalam Mendesain Sesuatu Yang Sangat Penting Sekali Ketika Kita Mendesain Sesuatu Nah Artinya Ini Adalah Kelas Premium Atau Intensif Kelas Bagi Teman-teman Sekalian Yang Di Surabaya Nanti Ada Pemateri Dari Surabaya Seperti Mas Iqbal Mas Rahmat Dan Sebagainya Salah Satunya Yang Jadi Pemateri Sekarang Ini Nah Itu Bisa Mengadak Nanti Kita Mengadakan Kelas Intensif Bersama Beliau Untuk Membahas Detail Tentang Hakikat Manusia Berpikir Holitik Tentang Manusia Nah Untuk Yang Di Region Jakarta Jaboditabik Dan Sebagainya Kita Sudah Ada Pak Deki Yang Berprofesi Sebagai Kontraktor Nah Beliau Juga Akan Bisa Mendampingi Intensif Kelas Ini Berpikir Tentang Manusia Sebenarnya Bukan Tentang Manusia Bagaimana Perspektif Islam Memandang Tentang Alam Semesta Ini Memandang Tentang Kehidupan Ini Yang Bisa Dikaitkan Dengan Arsitektur Dan Konstruksi Nah Itu Teman-teman Sekalian Jadi MRB Ini Tidak Cuman Kumpul Tapi Kita Belajar Intensif Tentang Hal-hal Tersebut Dalam Perspektif Islam Nah Teman-teman Sekalian Nantikan Nantikan Acara-acara MRB Online Talk Selanjutnya Nah Untuk Itu Nanti kita akan Share kontak Ke teman-teman Sekalian Terkait Pemateri-pemateri Ini Untuk Siapa yang Berminat Untuk Melakukan Kajian Intensif Kelas Selanjutnya Nah Itulah Seperti itu Banyak sekali Pembahasan-pembahasan Yang akan Kita Muat Dalam MRB Online Talk Selanjutnya Nantikan ya Teman-teman Sekalian Baik Saya selaku MC Di sini Terima kasih Buat teman-teman Sekalian Saya mewakili Dari teman-teman Muslim Rancang Bangun Mohon maaf Jika ada Salah-salah kata Mohon maaf Jika ada Kata yang kurang Berkenan Nah Insya Allah Kita bertemu lagi Insya Allah Setiap Dua minggu Sekali Kita ngadain Acara MRB Online Talk Teman-teman Yang punya Teman yang beroperasi Arsitektur Interior Dan sebagainya Atau Dosen Atau Apapun Itu bisa diajak Dalam acara MRB Online Talk Terima kasih Kita tutup Acara Mungkin Mas Rahmat Mas Rahmat Ada closing statement Quotes Ya Sedikit aja ya Sedikit aja Satu kata Apa Enggak Banyak Jadilah Kita Sebagai Seorang Muslim Sejati Menjadi Seorang Arsitek Sejati Yaitu Menjadikan Profesi Kita Sebagai Ladang Kita Berda'wah Sebagai Ladang Kita Untuk Beribadah Dan Jangan Menyerah Allah Akbar Nah Terima kasih Mas Rahmat Hidayat Sudah Berkenan Mengisi Materi MRB Online Talk Kali ini Karena Sudah Di penghujung Waktu Mari kita Tutup Dengan Istighfar Dan Doa Penutup Majelis Terima kasih Teman-teman MRB Assalamualaikum Wr Wb Nanti Kita Share Materinya Nanti Kita Share Materi Materi Kemarin Dan Materi Kali ini Ke Teman-teman Di linknya Instagram MRB Atau Di grup Sejaring Muslim Terima kasih Teman-teman Sekalian Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam 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 Terima kasih